Kali ini aku akan memberikan tutorial edit video di kanva untuk menghasilkan video seperti ini Hai friends, welcome to my channel Kalau kamu baru disini perkenalkan nama aku Rian Aku bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta di Manado Biasanya di channel ini aku tuh membahas tentang Apple Stuff dan juga productivity tips Kalau kamu suka sama topik-topik tersebut jangan lupa untuk klik tombol subscribe Thank you Khusus di kali ini aku akan membahas cara edit video di kanva Biasanya sebagai orang produktif kita itu ingin menggunakan software yang cepat Nah menurut aku pribadi kanva itu bisa dijadikan salah satu opsi Kalau kamu mau memproduksi video dengan cepat dan juga bagus Tanpa berlama-lama lagi let's check this out Nah tahap yang paling awal saat kita itu mau mengedit video Kita harus siapkan dulu bahan mentahnya paling tidak skripnya Disini aku udah siapkan skripnya Jadi nanti saat mengedit video kita tinggal masukkan teks atau bahannya ini Selain itu penting juga bagi kalian untuk mencari contohnya Kalau dalam case ini aku sudah buat Kalau misalkan kalian belum kalian bisa cari contoh yang kalian suka Ini adalah yang kita akan mau buat ya Jika bahan mentah atau skrip dan juga contohnya sudah siap Kita langsung aja ke kanva Kita sudah tiba di kanva Selanjutnya kita pilih create a design Kalau disini aku kebutuhan itu adalah untuk membuat reels Nanti kalian silahkan pilih kebutuhannya apa Kita pilih instagram reels Disini secara otomatis dia backgroundnya ya Ukurannya itu sudah menyesuaikan dengan ukuran reels Kalau misalkan kalian mau menggunakan template Kalian bisa pilih dari yang di sebelah kiri Tapi disini kita akan membuatnya dari awal Jadi langkah paling pertama Kita pakai penggaris dulu ya Untuk penggaris ini kita akan pakai bantuan ya Supaya dia rapi Kita pakai kotak disini Nah kemudian kotak ini kita taruh di tengah Nah kalau sudah seperti ini dia sudah di tengah Kalian position pilih yang middle dan center Kemudian kita tarik garis seperti ini ke atas dan juga ke bawah Dan dari sebelah kiri ke sebelah kanan ya Jadi ini gunanya untuk apa Kalau yang di bagian tengah ini Ini adalah area di instagram itu bisa kelihatan thumbnailnya Dalam artian kalau misalkan kalian taruh text disini Dia akan muncul di thumbnail Kalau misalkan kalian taruh text itu di atas Dia bisa tidak muncul di thumbnail Kemudian aku juga akan naikkan ya Tidak hanya kotak Aku akan naikkan tingginya ini sekitar sampai 1600 ya Ya 1604 boleh Kita tengah lagi Ini gunanya untuk apa? Ini adalah area untuk header ya Nah jadi ini kita sudah delete Oke nah jadi untuk yang tengah ini area konten Dan juga di atas ini area header dan di bawah ini area footer Kemudian kita juga bisa taruh ya Untuk batas area kontennya Supaya dia tidak terlalu ujung Nah ini yang disarankan oleh Canva Kita pakai ini aja yang untuk ujung kiri dan ujung kanan Oke nah jadi ini menurut aku sudah pas ya Jadi untuk batas disini sebelah kiri atau sebelah kanan Ini adalah area bebas konten ya Jadi pastikan dia nanti fokus di tengah Nah selanjutnya kita akan pilih textnya ya Yang kalian suka Kalau disini aku pilih coba sebagai contoh yang ini ya Karena aku suka yang minimalis Kita akan buat dulu headernya ya Ini kita ungroup dulu Kita akan buat headernya Ini ke atas Nah pastikan kalian sudah tahu ya Kalian di headernya kalian mau ketik apa Disini aku hilangkan dulu ya Supaya dia tidak caps lock semua Kita hilangkan boltnya Username nya kita bisa bolt ya Kemudian kita italik Ini sudah jadi ya Tapi aku rasa ini kebesaran ya Karena header itu sebenarnya tidak harus dilihat ya Jadi mungkin ini aku desain 15 aja Tidak apa-apa kecil Nah ini bagi aku sudah cukup ya Nanti bisa diatur juga sesuai selera Selanjutnya headernya aku buat 2 ya Kita cari copyright Nah ini kita copy Kita taruh disini ya Ini supaya tampak lebih profesional ya Oke Sudah begini kita atur ya Supaya dia di tengah-tengah Oke jadi seperti ini Untuk headernya sudah jadi Nah ini kontaknya typo ya Kita perbaiki dulu Nah kalau header sudah jadi Kita akan buat footernya lagi Ukurannya aku mau pakai yang sama dengan yang atas ya Ini kita tinggal pindahkan ke bawah Pastikan juga untuk header, footer Kalian tahu semua ya Untuk apa yang mau dituliskan Nah ini sudah selanjutnya Supaya rapi ya Kita buat sebelahnya juga Sebelah kanan Ini kita rata kanan Nah ini Kalau aku mau tulis disini username ya Ini untuk atasnya aku mau buat Oke Nah ini dia sudah jadi ya Untuk header footernya Kira-kira preview-nya seperti ini Kalau kita pause Ini preview-nya ya Jadi ini menurut aku sudah tampak profesional Nah selanjutnya kita langsung masuk ke judulnya ya Nah untung disini aku sudah siapkan Jadi tinggal lihat dari yang word tadi Nah ini ya Ini judulnya Kemudian ini ukurannya aku mau mungkin 83 boleh ya 43 ini lalu rata tengah ya Ini rata tengah Subtitle-nya siapkah kita Ini tinggal disini ya Nah Oke Good Ini tinggal kita buat rata tengah Oke Nah selanjutnya kita susun ya Supaya rapi Ini kayaknya aku mau perbesar ya Oke Mungkin kecil dikit Kita buat plane aja dulu untuk awal Terakhir nanti kita akan edit Nah supaya dia itu di tengah Kita group dulu Kemudian atur posisinya di middle Center Ya Oke ini untuk judulnya sudah jadi Ya Kita akan masuk ke kontennya Kontennya ini kita duplicate aja dulu Ini aku duplicate Cara duplicate-nya disini ya Ini di duplicate Untuk kontennya ini aku mau gak pakai header ya Dan cuma footer Jadi ini di delete Nah Ini di delete Jadi ini Tapi aku maunya ini di tengah Dan dia tidak perlu italic Nah ini kita taruh di tengah Nah Good Kalau ini udah bagus ya Jadi ini kita sesuaikan lagi Kita ungroup Nah kita lihat lagi textnya Ini textnya Ya ini disini Dan kira-kira learning analyticsnya Disini Tapi ini aku maunya dia Nah begini ya Ini rata kiri Kita perbesar Sampai sini ya Ini sampai sini Oke Disini Nah mungkin ini kita agak kecilin ya Karena 75 Mungkin kita atur ke 75 Dan ini ke 38 Sepertinya udah oke ya Atau 35 Kita atur jaraknya Oke Ini sudah Nah mungkin kalian bisa tentukan ya Susunannya untuk kontennya ini gimana Jadi ini kita mungkin pakai angka 1 Nah ini mungkin lebih besar ya Ini mungkin 85 Ini 75 Lalu ini 35 Nah Nah mungkin kalian juga Kalau mau tambahkan gambar Bisa ya Jadi nanti disesuaikan ukurannya Misalkan kita mau tambahkan gambar ya Ini elements See all Nah ini dia Kita atur lagi ya Nah mungkin cukup Ini aja ya Kecil begini gak apa-apa Nah jadi ini mungkin Kalau kalian mau kasih gradasi warna Bisa ya Untuk yang awal Oke ini tadi Awal ya Ini aku mungkin maunya begini ya Ini warna kuning Tadi ya Ini warnanya ketinggalan tadi ya Ini misalnya kan ini warna kuning Lalu ini warna kuning juga Oh iya ini footer nya Headernya kita lupa hapus ya Oke sudah diperbaiki Oh sorry Header terakhir Ini di delete Ya kita cek lagi Untuk title nya udah oke ya Selanjutnya Untuk ini juga Udah oke Nah ini kayaknya terlalu deket jaraknya ya Namanya kita Mungkin agak ke bawah Misalkan ini atur 10 Nah segini Coba kita cek Sudah pas Belum Proporsional nya Nah ini kalau aku lihat Sudah oke ya Tahap terakhir Untuk content ini Mungkin aku mau kasih border Di bagian Gambarnya ya Nah seperti ini Aku mau kasih warna kuning Jadi ini ke belakang Nah lalu aku susun Nah seperti ini Kita cari dia Supaya agak di tengah ya Ya jadi ini Supaya ada Efek bordernya Begitu Nah kalau sudah Kita duplicate aja Sampai bagian kontennya Selesai dulu ya Jadi untuk edit videonya Itu di terakhir Kita masukkan dulu Kontennya sampai habis Oke jadi ini Kita sudah masukkan semua Kontennya ya Jadi ini untuk judul Ini konten slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Nah untuk slide terakhir Ini agak beda Untuk slide terakhir Mungkin aku maunya Ini cuma ada quote ya Nah ini aku hapus semua Quotenya ini ya Oke Quote Nah seperti ini Kemudian Aku juga mau taruh sumbernya ya Ini kita copy dulu Kita masukkan sumbernya Nah ini dia sumbernya Oke Nah untuk ini Semuanya agak beda Kita buat dia rata tengah Ini juga rata tengah Tapi ini bedanya bold Dan ini lebih besar ya Oke Sampai dia proporsional Nah kayaknya ini 41 ya Yang mungkin Ini mungkin agak kecil ya Oke mungkin 25 udah cukup Nah ini Nah ini Lalu aku akan Highlight Warna kuning Supaya dia bisa Lebih menonjol Dan aku mau cek lagi Spacingnya 4 Kayaknya udah cocok Coba kita cek ya Untuk tampilannya Yang paling terakhir tadi Oke Sepertinya sih udah oke ya Ah mungkin untuk sumbernya Aku mau kasih Ini ya Outline Dan sedikit agak kecil lagi Kayaknya Oke seperti ini Coba kita cek lagi Oke perfect ya Setelah itu kita akan Masukkan video Di backgroundnya Ini aku pindahkan dulu Nah jadi untuk Backgroundnya silahkan Kalian sesuaikan ya Jadi untuk ini Aku kan tentang teknologi Jadi di bagian sebelah kiri Silahkan kalian klik video Disini dicari ya Tag Aku mau cari tentang tag Nah silahkan kalian cari Yang cocok ya Sama dengan keinginan kalian Nah Mungkin kalian bisa juga Pakai kata keyword lain Teknologi Misalkan Nah aku mau pakai yang ini ya Tinggal di drag Sampai masuk Nah ini kita akan ganti ya Sepertinya Textnya jadi warna putih ya Oh mungkin kita ganti di akhir aja Ini kita masukin dulu semua Nah kalian bisa langsung Sesuaikan ya Setelah kalian masukkan Videonya Kalian sesuaikan durasinya Untuk yang slide 1 Ini aku maunya 3 detik aja Nah selanjutnya slide 2 Kita masukkan lagi Video yang sama ya Jangan sampai beda Ini masukkan lagi Ini kalau slide kedua Aku maunya 3,5 detik Karena videonya Aku maunya Dia 20 detik aja ya Nah jadi ini juga Masukkan lagi Nah sebelum lebih lanjut Kita coba perbaikin dulu Textnya ya Untuk warna hitam Kita ganti ke warna putih Ini kita close dulu Ini aku pindah dulu ya Nah seperti ini Oke Kita akan buat dia warna putih Nah oke Semua textnya sudah diubah Warna putih Selanjutnya Kalau misalkan kalian play Videonya dia akan Jadinya seperti ini Kalau kalian perhatikan Backgroundnya Dia selalu keulang Setiap ganti slide ya Nah Jadi Nggak Continuous Atau lanjut Jadi dia Putus-putus Ya Setiap ganti slide Ulang dari awal Untuk solve problem ini Kita harus Ke Satu slide nya manual ya Nah jadi ini pastikan Durasinya dia 3 detik Nah untuk ini Adalah slide Yang ini ditambah Dengan slide sebelumnya Jadi 3 Tambah 3,5 Itu 6,5 Pastikan Untuk 6,5 Ini adalah Kalian harus gesernya Perlahan Dari 6,4 Ke 6,5 Nah selanjutnya Yang bawahnya Kita kurangin Sehingga dia jadi 3,5 Nah untuk ini Kuranginnya Bukan dari 3,6 Tapi dari 3,4 Jadi lebih maju dia Nah seperti ini Kemudian Ini juga Sama Prosesnya ditambah ya Jadi Ini 3,5 Tambah 3,5 Itu 7 Tambah 3 10 Berarti ini Sampai 10 detik Ya 10 Dari 9,9 Kita geser sedikit Sampai dia 10 Oke Dan ini kita majukan Supaya dia dapat 3,5 Tapi dari 3,4 Mendekati dari 3,4 Nah sudah Lalu Ini juga Ya Coba kita cek Apakah dia lanjut Nah Kalian perhatikan Backgroundnya Jadi dia lanjut ya Dia lanjut Tidak ada Keputus Beda banget Sama yang awal Tadi Oke Lancar Nah ini Sudah perfect ya Nah selanjutnya Kalau kalian perhatikan Ini text putihnya Dia hampir Tidak kelihatan Jadi kita akan Tambahkan layer Mungkin sebelum ke layer Kita akan Kasih efek dulu Ke semua textnya ini Agar dia Ada Ada bayangan hitam Di sekelilingnya Nah ini namanya Intensity nya Nama efeknya lift Kita Kencengin Supaya dia ada Bayangannya seperti itu Ini kita Ungroup dulu Efek Lift Intensity nya kita perkuat Nah jadi dia Seperti Lebih Jauh lebih terbaca Ini juga Kita kasih efek Lift Paling ujung Semua Begini ya Kalau sudah Ini much better Tapi memang dia Tidak cukup Ini masih loading Oke Ternyata bisa di preview Dari yang sini ya Tidak harus disini Oke Lancar ya Much better Tapi ini gak cukup Kita akan tambahkan Black layer ya Ini Menggunakan Box Box nya ini Akan di Warna hitam ya Nah ini dijadikan Sebagai layer nya Lalu diganti Warna hitam Dan kita kasih Transparency ya Transparency Jadi Ini aku prefer nya 65 ya Supaya text nya kebaca Oke Atau ini terlalu gelap ya Mungkin 50 Bisa juga ya 50 Nah Kita copy Nah ini di Send to back ya Ini juga Carusnya tadi sudah ya Send to back Sudah send to back Send to back Ini kita copy paste lagi Send to back Ini juga Nah Sejoin ini dia sudah mulai terbaca Coba kita play dari awal Kalau seperti ini sudah kelihatan ya Nah dengan seperti ini dia Text nya terbaca dengan jelas Dan background nya juga bagus ya Jalan Lancar Ya untuk yang terakhir Adalah gambar ya Untuk gambar Di kanva juga sudah ada Tinggal cari di photos Mungkin kita cari yang cocok Misalkan ini learning analytics Aku cari aja analytics Nah ini kayaknya yang cocok yang ini Tinggal di drag Sudah Selanjutnya Artificial intelligence Kita cari lagi Oke Nah sudah Jadi Terakhir kita akan tambahkan Dengan suara Yaitu audio Nah ini Aku mau cari Video yang berhubungan Sama teknologi juga Mungkin Teknologi Ya Nah disini ada banyak Ya Contoh mungkin Pakai yang ini Mungkin ya Coba string theory Kalian bisa dengar Oke Ini cocok ya Kita insert ini aja Klik Oke Cuman klik sekali ya Ternyata Kalau sudah seperti ini Kalian bisa dengarkan Suara yang cocok Yang mana Ini kurang Ya Oke Kita cut ya Nah ini mungkin Kita dengar lagi Belum ada yang cocok ya Kurang ada beatnya Oke Ini belum Coba dari sini Belum ada juga Oke ini sudah bagus ya Nah mungkin aku akan mulai dari sini Oke Kita play Nah kalau kalian perhatikan Ini Aku mau titik yang ini ya Yang dia menonjol sendiri ini Aku mau dia munculnya saat Mulai di slide yang kedua Jadi Kita bisa geser ya Coba kita geser Oke Ini kita kasih space Kita geser Ah ini sudah muncul ya Oke Kita mundurin Dikit lagi Coba kita play ya Nah ini sudah muncul ya Untuk garis yang menonjol Tadi di awal-awal Slide kedua Coba kita tes Play Sudah pas ya Coba kita main Play lagi Sekali lagi Oke Jadi pas ya Jadi saat ada beatnya Dia langsung masuk ke slide kedua Ini harusnya sudah selesai Nah selanjutnya kita ubah dulu judulnya ya Kita ubah judulnya Ini Contoh Tutorial Video Youtube Nah Kalau sudah Langsung klik disini download ya Download dan pilih Langsung aja download Kita tunggu ya Nah sudah selesai ya Jadi kenapa aku bilang ini cepat Karena dia di dalam itu sudah ada semua Sudah ada template Penggaris Sudah ada video Sudah ada gambar Sudah ada Audio Jadi kita tidak perlu masukkan lagi Ke video editor kita ya Kalau misalkan kita pakai Video editor eksternal Kita harus masukkan dulu semua bahan mentahnya ke situ Kalau disini kita hanya siapkan Textnya saja Karena semua bahan-bahan visual dan bahkan audio Itu sudah disediakan Nah sekarang kita tunggu Ya ini sebentar lagi selesai Sudah selesai 4 MB Jadi lumayan ringan Coba kita play Apakah dia ini sesuai dengan harapan kita ya Oke Ya jadi perfect ya Ya jadi itu dia tutorialnya Sudah selesai ya Aku sudah berikan tutorial dari awal hingga akhir Khususnya dalam membuat video reels ya Instagram reels Ya jadi kita sudah selesai dengan full video tutorial Edit video menggunakan kanva Ini cocok banget bagi kamu yang produktif dan juga banyak kegiatan Tetapi harus memproduksi video Karena kanva ini cepat banget dan juga praktis Bagaimana menurut kamu? Apakah mudah? Dan juga apakah kamu terbantu dengan video tutorial ini? Silahkan let me know on the comment section Thank you for watching See you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax